semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin yang terhormat Ibu Bapak Dosen Niputu Chandra Prasitya Dewi MPD. Pada siang hari ini kami kelompok dua akan mempresentasikan materi terkait globalisasi. Ada pun kelompok kami terdiri dari lima orang, yaitu yang pertama saya sendiri perkenalkan nama saya Komanginis Pranisi dengan NIM 22115311 Dengan rekan saya Dengan NIM 221103128 Baik, saya Gedeokas Samahita dengan NIM 2211031142 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sanjaya dan Dian Terima kasih. 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 Globalisasi adalah istilah menyeluruh untuk menggambarkan proses yang ada di jantung ekonomi global. Artinya istilah globalisasi digunakan untuk menggambar proses penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional dan pasar uang global. Tantangan dan ancaman globalisasi. Satu politik. Terima kasih. 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 Untuk Annie bisa dilanjutkan. Terima kasih. 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 Nanti berasnya 5 kg nanti dikirim ya. Siapa yang bisa jawab? Terima kasih. Terima kasih. Video angkat tangannya. Oke, pilih ke siapa yang mau ditunjuk ke. Tresna, Tresna. Tresna, Diba. Angkat tangannya. Pilot, pilot. Gimana? Gimana Mbak Yunita? Gimana jawabannya? Pilot katanya. Pilot. Benar. Siapa jawab pilot tadi? Tresna, Tresna. Benar ya, kadang gambar yang ketiga. Siapa yang bisa jawab? Yuk, angkat tangannya, yuk. Yuk, siapa dapat pocer 6GB. Yuk, siapa dapat pocer 6GB. Salah, salah. Betani. Betul. Eh, yang lain, yang lain. Yang lain, ini apa ini? Betani. Betani, betani. Betani. Beli ngurah, beli ngurah. Betul. Nanti dikirimkan pocernya, nanti malam. Sudah ya, segitu aja ya. Icebreaking-nya sekarang, kita lanjut ke materi. Eni, bisa dilanjutkan materi selanjutnya? Bisa, Mbok. Sebelumnya, saya minta maaf, ya, karena saya HP-nya panas, jadi off-air. Baik, isteri saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah membenci kebutuhan. Menembuhkan sikap kosmopolitan dan toleransi, mudah melakukan komunikasi, mobilitas tinggi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dampak negatif, yaitu membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, perilaku konsumen, informasi tidak terkontor, pemborosan, menyirup perilaku konsumen. Dampak globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, bidang ekonomi. Perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor, arus modal dalam bentuk penyaman dan intensasi. Antara negara. Perdagangan pasar yang memengaruhi perkorologian negara. Yang kedua, bidang politik. Masuknya nilai-nilai dekomunikasi dan padaran berpolitik. Contohnya, masyarakat mulai berani mengkritik pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya dengan banyak. Praktik, demokrasi yang kurang sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Keterburukan dalam menyelenggarakan pemerintah semakin mendapat evaluasi dari masyarakat. Nah, lahirnya partai-partai baru atau lembaga swadaya masyarakat yang berbeda maksud dan tujuannya. Lanjut. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Maksudnya, budaya asing melalui berbagai antara lain. Semakin internet, televisi, media, cetak, radio, dan PCD. Semakin budarnya keduanya sendiri, semakin lunturnya budaya gotong roli di masyarakat. Sifat individualisme semakin merek. Sifat di berbagai tempat kehidupan. Yang keempat, bidang keamanan. Semakin merebahnya tindak kejahatan melintas negara maupun teroransme internasional. Banyak masyarakat diklaim dengan memosiskan bentang dan polisi sebagai sebatas sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan keterburukan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan pemerintah materi dari teman saya. Kajian khusus untuk globalisasi. Analisis pengaruh globalisasi terdapat pertumbuhan ekonomi kependapatan dan tingkat kemiskinan di kasus di Asia periode 1980-2009. Globalisasi adalah fenomena yang digerakkan sekaligus menggerakkan vera label, makroekonomi. Beberapa dekade terakhir penjelian ini membahas pengaruh globalisasi terdapat pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kemiskinan di negara-negara ASEAN. Selama periode 1980-2009, penelitian ini menggunakan indeks globalisasi KUV sebagai variable yang mewakili globalisasi indeks globalisasi KUV. Mengukur globalisasi menggunakan 23 variable dan dari bintang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan metode ordinary let's square OLS, data pandai ditemukan pengaruh globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan sampel penelitian, globalisasi terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, globalisasi juga terbukti meningkatkan tingkat ketimpangan. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya buka sesi tanya-jawab tempat waktu saya persilahkan. Untuk Rina, bisa dikasih pertanyaannya. Baik, saya. Baik, terima kasih atas kekempatannya. Baik, terima kasih untuk Rina. Selanjutnya, Putu Rosyana Dewi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Rosyana Dewi. Terima kasih. 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 Kami mau berdiskusi tentang jawabannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.